Intro Shalom Jemaah Tuhan Wah, saya kembali lagi percaya bahwa Bapak Ibu Jemaah Terkasih Di hari ini, akan mengawali hari ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita Karena yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kita Firman Tuhan pagi hari ini, kembali akan kita renungkan kembali Masih melanjutkan apa yang kita pikirkan Di dalam bagian firman Tuhan yang sama dalam Lukas Pasla yang keempat Ayat 1 sampai ayat yang ke-13 Belajar dari teladan hidup Yesus Kembali saya akan membaca bagi kita semua Sebagai Nats pemimpin kita di hari ini Diambil dari Lukas Pasla yang ke-4 Ayat 1 Dan ayat yang ke-2 Lalu ayat yang ke-4 Ayat yang ke-8 Dan ayat yang ke-12 Demikian firman Tuhan Pencobaan di Padanggurun Yesus yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Jordan Lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Di situ ia tinggal 40 hari lamanya Dan dicobai iblis Selama di situ ia tidak makan apa-apa Dan sesudah waktu ia lapar Ayat yang ke-4 Jawab Yesus kepadanya Kepada iblis Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Lalu ayat yang ke-8 Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Dan ayat yang ke-12 Yesus menjawab Menjawabnya Katanya Ada firman Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Bapak Ibu Jumat dan Terkasih Dalam pembacaan kita ini Kalau kita membaca keseluruhan Dalam perikup Lukas pasal yang ke-4 Ayat 1-13 Sekali lagi Kita ketahui bahwa Yesus Dicobai iblis Di Padanggurun Dalam tiga pencobaan Tetapi yang menarik Bapak Ibu Jumat dan Terkasih Saat kita Nanti Bapak Ibu Jumat bisa membaca Di sana saat Yesus Dicobai oleh iblis Yesus mengutip Bagian firman Tuhan Yang ada di Kita perjanjian lama Makanya tadi Saat kita membaca Ayat yang ke-4 Ayat yang ke-8 Ayat yang ke-12 Di sana Yesus sementara mengutip Saat dia dicobai Dia mengutip firman Tuhan Untuk meng-counter Apa yang dikatakan oleh iblis Nah Bapak Ibu sudah terkasih Apa yang dapat kita pelajari Dari Tuhan Yesus di sini Kita belajar Bahwa Saat kita Dihadapkan dengan pencobaan Jangan sedikitpun Kita kompromi Sekali lagi Saat kita berhadapan dengan pencobaan Jangan sedikitpun kita Kompromi Tuhan Yesus Tidak berdiskusi dengan si iblis Tanya untung ruginya Tetapi Tuhan Yesus langsung meng-counter dengan firman Tuhan Artinya Tuhan Yesus tidak kompromi Bentuk apapun itu pencobaan Meskipun sekali lagi Iblis mencoba Yesus dari sisi kemanusiaannya Yesus lapar Yesus perlu makan Tetapi karena itu adalah Godaan dari si iblis Yesus Tidak kompromi Bagaimana dengan kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Jemaat Terkasih Di dalam menjalani kehidupan ini Kita jangan sampai kompromi Saya selalu senang Bahwa kita sebagai orang percaya Bukan saja sudah diselamatkan Tetapi kita dipenuhi dengan roh kudus Dan juga ada firman Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Soekasih Selamat beraktifitas Dan mari kita kembali Menjalani hari-hari kita ini Dengan tidak kompromi Terhadap pencobaan dari si iblis Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami bersyukur Bahwa kami Adalah orang-orang yang Engkau kasihi Terima kasih Tuhan Kami bersyukur ada roh kudus dalam kehidupan kami Yang selalu memimpin Menuntun kami Mengingatkan kami Tetapi kami juga punya firman Tuhan Yang menjadi pedang roh dalam kehidupan kami Yang melawan setiap Kuasa si iblis Meng-counter semua Dari kuasa si iblis Mampukan kami Bapak Agar kami tidak kompromi Terhadap pencobaan dari si iblis Terima kasih Bapak Ini doa kami Memberkati pekerjaan kami Memberkati apapun yang kami lakukan Di sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan Bersyukur kepada-Mu Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus